Oh ya udah akhirnya besok terpaksa harus pergi aku tadi udah ngomong sama mbak aku ngambil paspor karena paspor aku tuh dipegang sama mbak aku jadi besok aku ngambil paspor sama mbak aku harus sabar yang luar binasa kalau jadi TKW itu Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu Meningka Ronyong mimpi di tasari wangcilat seporang apokor kebenak video mulai dari sini dari mana lagi kalau bukan dari sini biasanya dari dapur ding hari ini aku mau buang sampah teman-teman ini rada-rada mendung ya mendung banget ke tadi pagi sih panasnya pulang legep tadi pagi sampai siang ya ini udah sore mau jam 3 panasnya legep tuh kayak-kayak awannya nih sampai hari ini cuma sampah rongsok dan sampah biasa rongsok yang dalam bentuk kertas ya sampah kertas bukan sampah yang lain ini aku lagi duduk di motornya mbak aku soalnya kalau nggak duduk kadang-kadang aduh ngadek baik kesel nunggu di mobil sampah mobil sampahnya datang teman-teman nih suaranya kayak baku leskrim Mari kita lemparin dia pakai sampah ya iyalah mau ngaduh tukang sampahnya dilemparinnya sampah mbak yang ini mobil rongsok lanjut otw beli obat buat Mbak Nini eh ini malah kayak gerimis teman-teman hujan ini apoteknya di depan sini ya yang gedung merah ini di bawah gedung merah ini tuh apoteknya di sini deket tinggal jalan kaki aja nggak usah jauh-jauh di sini tuh kemana-mana deket teman-teman tempat tinggalnya menurut aku lumayan kepenak nah ini dawarung malas ya tapi sayang di sini jualan daging babi jadi aku nggak bisa beli di sini nah ini apoteknya nah ini aku beli ini nih teman-teman yang ini untuk pegel-pegel buat Mbak Nini yang sebelahnya lagi buat aku ini yang sebelahnya lagi tuh obat lambung ya aku tuh nggak tahu ya akhir-akhir ini lambungnya kumat lagi oke malam ini ya masak ini nih ini goreng cong yoping terus ada cumi-cumi sama wortel ada okra ada brokoli brokoli ini embang kol terus ada kangkung ya jadi malam ini makan malam pakai ini ini lanjutan dari video yang tadi sore tadi sore itu habis buang sampah aku kan beli obat terus pulang mizet-mizet Mbak Nini terus habis itu ya masak seperti biasa ya ini meskipun majikan nggak pulang tapi hampir setiap hari itu masak banyak teman-teman dan ini dapurnya masih seperti kapal pecah masih perantakan pakai banget ya aduh jangan halo teman-teman ini ketemunya dapur lagi-dapur lagi bosen-bosen deh ini lanjutkan dari video yang tadi abis masak masak makan aku kalau makan itu pasti bareng barini dan bakaku terus ya ini aku nggak videoin aduh niprat oke teman-teman tadi aku tuh dapet SMS dari kartu Prabayar Astu Inwan jadi aku itu harus mengganti dengan kartu oke nah aku tadi sempet nanya sama pihak kartu Nusantara dan kartu Astu Inwan Taiwan jadi aku tuh nanya dan ini gimana nasibnya kartu itu ada dua nomor yang nomor Indonesia itu aku pakai buat daftar nbanking waktu kemarin aku pulang ngomong Indo gitu kan nah kata itu Astu Inwan nya sih nggak papa yang penting bawa ke apa ya counter terdekat ya counter Taiwan Tageta terdekat ganti sim card baru gitu kan Oh ya udah akhirnya besok terpaksa harus pergi aku tadi udah ngomong sama mbak aku ngambil paspor karena paspor aku tuh dipegang sama mbak aku jadi besok aku ngambil paspor sama makaku ini meskipun nggak pada pulang tetap masak banyak ya teman-teman karena mbak kumpul itu seneng kalau lihat masakan banyak dia jadi selera makan kalau untuk mikir menunya sih terserah mbak aku pengennya makan apa kalau aku tinggal masak aja gitu jadi nggak pernah mikir menu tuh Mbak milikku itu pegawai ini ngising ya itu lagi ngising kasih ngising lagi di celana Oh Allah Nyo aku akbar oke harus sabar yang luar binasa kalau jadi TKW itu Alhamdulillah panci presto ini tadi buat presto ayam bikin ayam temen-temen untung ya di sini tuh kemana-mana dekat temen-temen jadi aku nggak bingung meskipun harus disuruh ganti kartu singkat gitu ya singkat yang baru enggak papa ya 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 ini kalau yang gede-gede kayak gini pasti tak sisi dulu karena mau tak singkirin biar nggak berantakan terus tadi konturnya juga sudah kulak cuma aku video ini itu setelah asapnya sudah kotor banget udah satu bulan lebih aku suci ini isinya nggak terlalu banyak sih karena tadi di belakang layar sebelum aku record ya sudah aku beres-beresin di sini tadinya penuh udah aku beres-beresin jadi nggak terlalu banyak pengen ingin minum aku loh nantilah sekalian minum obat ya tadi itu tadi sore aku juga beli obat lambung itu nggak tahu kenapa lambungku error rasanya itu tetap lapar terus ya sama itu apa tersembah terus jadi kayak nggak tahu kenapa deh teman-teman ada yang sama enggak sih kayak aku kalau misalkan ngambil barang sendiri sama majikan itu malah kadang-kadang nggak enak kayak pas berapa kan seharusnya di pegang sama aku tapi tapi dipegang sama mbak aku mau tak pakai sebuah keperluan itu ngambil itu agak enak sendiri gitu loh oke oke beres kalian bosan banget pasti sama aku juga pasti vlognya di dapur terus dapur terus dapur lagi dapur terus ya udah lah ya besok kalau aku libur ketemu suami juga pasti keluar karena aku kalau keluar sendiri pasti suami ngomel ngomel kalau aku libur sendiri kalau aku libur sendiri jadi terpaksa ya kayak gini vlognya di rumah terus dapur cukup ya nggak tahu ya kalau aku libur sendiri pasti ngomel aku tuh sama suami lucu ya pacaran 6 tahun terus tiba-tiba nikah kadang kalau misalkan lagi ketemu gitu kadang suka ngomong berdua kita udah nikah ya sambil ketawa-ketawa soalnya memang pacaranya itu lama banget baru nikah lama banget pacaran dari 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oh 7 tahun malah aku pacaran jadi kemarin pas ijab konggul dia nangis-nangis akunya pengen ketawa terus tadi sempet kalau misalkan video call gitu selalu bahasnya kayak gitu lucu kayak nikah sama temen sendiri pacar rasa temen gitu gimana sih rasanya ngomongnya ya lucu eh jadi bahasnya ke pacar-pacar ke suami-suami sih jadinya ya selingan lah ya temen-temen intermesok intermesok biar nggak kaku hidupnya pokoknya vlognya aku ya kayak gini-gini terus ya paling nanti abis ini ya ngelap-ngelap sambing kanan kiri ngepel udah sama kayak biasanya cuma yang nggak sama itu aku besok mau pergi ke konter ganti kartu SIM kartu SIMku itu udah lama dari tahun 2015 belum pernah ganti jadi besok itu tak sempatkan waktu harus ganti karena terakhir ganti itu eh tahun terakhir batasnya mengganti itu bulan Juni tanggal 30 jadi masih dikasih waktu 1 bulan jadi daripada waktunya mepet-mepet pempung ada waktu aku tadi udah bilang sama Mbak Kakung aku pinjam paspornya besok aku mau pergi ke konter begitu ya temen-temen ini udah selesai pekerjaanku sebenernya cuma nanti kita bersapu-sapu aja ini bawahnya nggak usah dipel karena ya masak cuma buat Mbak Kakungban ini nggak sebanyak masak kalau ada masikan pulang ya ini udah gini aja vlognya hari ini aku mau pamit sama kalian terima kasih banyak untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue share next video ya temen-temen selamat menikmati selamat menikmati